Oh mampus kamu, aku cari kamu, dapet kamu, aku potong-potong kamu Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone Yo, dalam kesempatan kali ini, Bang Redo akan kembali lagi nih sobat Melanjutkan, membacakan CD Story Horror dari Psikopat Ice Cream Part 3 Dan ini mungkin part terakhirnya ya sobat ya Setelah di part sebelumnya nih, kita bertanya-tanya nih Apakah si Prana berhasil menyelamatkan temannya yang bernama si Nita Yang mana si Nita itu di part sebelumnya, ia disandra dan ditangkap oleh psikopat Ice Cream Man Banyak sekali dikali ku dan rintangan yang dilalui oleh si Prana ini sobat Sedangkan Niko memantau dari jarak jauh menggunakan Whatsappnya untuk menemani si Niko ini Supaya Niko berani dan mampu untuk menyelamatkan si Nita nih sobat Nah, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita membaca CD Story Horror Part 3 ini Oke sobat, CD Story Horrornya sudah dimulai ya Ini adalah percakapan antara Prana dan Niko Oke Prana memanggil si Niko ya Niko, iya Prana, kamu udah dimana? Aku gak tau dimana Oke Tapi sepertinya kami udah sampai tujuan Oh, mereka udah sampai tujuan ya sobat ya Jadi si Prana dan Niko Jadi si Prana dengan si Nita berada di dalam mobil psikopat Ice Cream ya sobat ya Dan mereka telah sampai di tujuan psikopat Ice Cream itu Tujuan mana? Yang ada di peta ini kata si Prana ya Berarti perjalanan kalian jauh juga Oh iyalah jauh nih sobat kayaknya Sampai siang mereka sampai Padahal mereka ditangkap itu tengah malam gitu sobat Berarti kisaran hampir 10 jam perjalanan nih Wah gila ya Baru siang ini kalian sampai Iya Aku gak tau tempat ini Tapi ini seperti kafe sepi Oh my god Tujuan mereka sampai di kafe nih Ngapain gitu kan Hah? Ngapain di kafe Aku gak tau sepertinya ini tempat tinggal dia Dia maksudnya psikopat Ice Cream itu ya sobat Dan juga jual Ice Cream disini Astaga Psikopat Ice Cream itu juga menjual Ice Cream di kafe itu sobat Wuh Apakah disana banyak juga korban yang berjatuhan gitu Seperti korbannya menjadi gendut Dan korbannya menjadi tewas jika mau membeli Ice Cream yang kedua kalinya Oh tengok tuh sobat Sekarang apa yang dilakukan psikopat itu? Dia masuk ke kafe Aku gak tau apa yang dia lakukan Aku masih di mobil sama nita Oke Jadi si Niko sama si Jadi si Prana dengan si Nita masih berada di dalam mobil truk Ice Cream itu ya sobat ya Cuman si Nita yang diketahui oleh psikopat Ice Cream itu Sedangkan Niko Dia masih ngedap gitu sobat Tidak diketahui oleh psikopat Ice Cream Karena si Prana ini merupakan orang yang masuk secara diam-diam gitu Kedalam mobil psikopat Ice Cream itu Yaudah ini kesempatan kamu untuk cari kunci itu sebelum terlambat Nah betul itu Ya ya aku udah keluar mobil Baguslah cepat ya jangan lama-lama Aku udah masuk kafe nih Mak gawat itu sempat ketahuan udahlah Itu dia Aku juga lagi ngedap-ngendap Ya tetap hati-hati Oke si Niko selalu mengingatkan ya Untuk hati-hati dan jangan ketahuan gitu Oke kita tunggu ya Kuncinya sepertinya ada di gudang Oh si Prana udah mengetahui posisi kunci ya Yaudah langsung kesana aja Ini harus hati-hati nih sobat Sempat menimbulkan pergerakan Udah lah kena kejar nanti nih Masih belum bisa Ternyata psikopat itu ada di dekat gudang Ternyata psikopat itu posisinya berdiri di dekat gudang sobat Oke ngapain dia disana ya Astaga kamu tunggu aja sampai dia pergi Oke si Prana disuruh tunggu ya Iya aku tunggu Tapi aneh sekali Oke ada keanehan apa ini Aneh kenapa kata si Niko ya Psikopat itu lagi motong daging sobat Pakai pisau besar men Astaga Daging apaan yang dipotongnya itu Jangan bilang itu daging Oke kita positive thinking dulu lah ya Mungkin dia beli daging sapi gitu kan Oke Astaga daging apaan itu Aku gak tau aku takut Oh si Prana mulai takut nih sobat Karena dia melihat si psikopat itu memegang pisau besar Dan memotong daging gitu Oh sempat ketahuan udahlah Pisau besar itu langsung lah membacok si Prana tuh Tanpa main-main lagi Jangan berpikir aneh-aneh lah Takut aku kalau dia kanibal Nah kan Pikiran dia sama dong dengan pikiran kita Pikiran kita takutnya itu daging manusia ya kan Jangan gitu dong Prana Aku jadi cemas Astaga Aku ketahuan Oh my god men Lihat itu Penampakan dari psikopat Ice creamnya Dia melihat ke arah Prana Dan Prana ketahuan Oh gawat lari Prana Lari langsung cepat lari-lari Waduh ngeri nih sobat Uh tengok tuh penampilannya mengerikan sekali men Memang mukanya senyum ya Tapi itu Oke cepat lari Prana Oke ini sepertinya si Prana sedang lari ya Soalnya ini cat belum dibalas-balas ini lagi nih kayaknya nih Oke kita tunggu ya Astaga Lari cepat Oke Apakah si Prana telah lari dan berhasil bersembunyi Aku udah lari cepat dan sekarang bersembunyi Uh bagus sobat Uh untung ya Si Prana sedang bersembunyi sekarang Oke ini apa nih Dia bersembunyi dimana nih si Prana nih Kamu dimana itu Itu ada pintu ya sobatnya apa ini Di kamar mandi dia bersembunyi Oh Aku sembunyi di gudang katanya sobat Apa psikopat itu tahu kamu di gudang Oke Dia gak tahu Oke si Si psikopat itu tidak mengetahui ya posisi si Prana ya Tapi dia tahu aku masih disini Oke Psikopatnya mengetahui ya si Prana ini sedang bersembunyi sobat Oke Oh ada rekaman audio nih sobat Oke Apa ini rekamannya nih Coba kita dengar ya Oke ini apa nih rekaman ini Hei kamu Hei kamu Kemana kamu sembunyi Kamu tidak akan lolos dari penintaianku Kamu akan yang mengikuti aku dari kemarin Oh mampus kamu Aku cari kamu Dapat kamu akan kepotong-potong kamu Tunggu saja ya Astaga sobat Psikopat ice cream itu Mengancam si Prana men Dia akan memotong-motong si Prana katanya Kalau ketangkap Oh my god Mana dia megang pisau lagi kan Astaga itu suara psikopat ice katanya Iya aku takut Oh my god men merinding sekali Gimana kalau dia nemuin aku di gudang Kamu tenang Jangan gegabah Oke Disuruh tenang ya Mana ada orang yang mau tenang kayak gini Udah ketahuan Diancam juga kan Astaga Pintu kudang ini digedor-gedor Waduh Bagaimana ini Mulai apa ya sobat ya Kayaknya si psikopat ice cream Mulai mencurigai ada sesuatu nih Di gudang nih Makanya dia mulai menggedor-gedor nih Dan mencoba untuk membuka gudang itu Aku lewat jendela nih keluar Bagus cepat lari Oke cepat-cepat Sebelum pintu itu didobra ya Dan langsung aja gas Ambil kuncinya yang Dan langsung aja gas Ambil kunci yang kamu lihat di peta Sebelum dia tahu Oke oke Jadi kunci itu tertera di peta Di gudang ya sobat ya Nah Udah nih katanya Udah dapat kuncinya sobat Bagus Bagus Langsung ke mobil Kuncinya telah didapati oleh si Prana ya Dan buka kunci gembok rantai Nita semua Nah Dan kabur Betul itu Kunci udah didapat Tinggal membebaskan Nita Yang ada di mobil Truk Psikopat ice cream itu ya Cepat sebelum terlambat Oke Tangan Nita udah kebuka Oke Tangannya udah terbuka ya Tinggal kakinya lagi ya Sekarang dia lagi buka Gembok di kaki Karena yang digembok tuh Tangan dan kaki nih sobat Saking ngerinya gitu Bagus lah Yah Semua terbuka Nampak ya si Prana seneng ya Kami lari Niko Oke bagus Lari lah cepat ya Lari cepat Kabur dari mobil itu Bagus Untung ya Psikopat ice cream itu Mungkin masih di gudang ya Mencoba untuk membuka pintu gudang ya Itu Nita sobat Oke Nita sedang berlari ya Dengan si Prana Bagus Prana Kerja yang bagus Kalian berhasil Nice Bagus-bagus Sekarang kalian harus Cari penduduk sekitar Betul tuh Untuk mendapatkan bantuan ya Dan lapor kejadian ini Ke polisi Iya Dan semoga Kalian pulang Baik-baik saja Kabari aku Kalau kalian Dah aman Oke Ya terima kasih Niko Oke sobat Chat story horornya telah selesai ya Dan sampai disitu ya sobat ya Ternyata di akhir cerita Si Prana ini berhasil Menyelamatkan Si Nita Yang disandra oleh Psikopat ice cream itu Wah Sungguh pertualangan Yang sangat menegangkan ya sobat ya Dari tertangkapnya itu Si Nita Dan hampir saja ketahuan Beberapa kali Dan sampai dikejar juga Dan akhirnya bisa Menyelamatkan Si Nita men Walaupun sebelumnya Sempat bersih dengang ya Karena si Prana ini Dibilang Niko Hanya menjadi beban aja gitu Gak bisa dia selamatkan Si Nita gitu Di part-part sebelumnya Akhirnya dia bisa menunjukkan Bahwasannya Iya bisa nih Nah BTW Beberapa waktu yang lalu Aku sempat live streaming Di Youtube nih sobat Nah Ternyata Kalian banyak juga nih Yang mau request Untuk memainkan game gitu sobat Minecraft Roblox Dan sebagainya lah gitu Dari sekian banyaknya Request game Salah satunya Game psikopat Ice cream Ini juga nih sobat Nah Bang mainin dong bang Game Ice cream ini bang Dari satu Sampai part selanjutnya bang Oke lah oke lah Nanti akan Bang Redo Buatin videonya Kalian tungguin aja Di channel ini ya Dan subscribe Like Comment Dan aktifkan loncengnya nih Kalau mau melihat Bang Redo bermain game nih Oke sobat Nah Sampai jumpa lagi Di lain waktu Komentar-komentar saya Di bawah Apalagi yang akan kita bahas See you next time And bye